Pembangkaran perusahaan bangun kayu irian oleh anggota TPNPB di Maibrat Papua Barat telah menghebohkan publik. Mengapa perusahaan bangun kayu irian tersebut dibakar? Demikian juga dapat disampaikan oleh anggota TPNPB terkait kehadiran perusahaan di Papua terus mencaplok hak politik bangsa West Papua sehingga setiap perusahaan yang hadir di tanah Papua hanya menghabiskan kekayaan orang Papua. Kami tidak meminta pemekaran. Pembangunan lainnya kami hanya meminta pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan bangsa West Papua pada tahun 1961. Selamat sore. Pada hari ini di perusahaan kayu yang selamanya beroperasi di Sungai Kamundan atas nama PT Bangun Kayu Irian, hari ini kami TPNPB yang melakukan pembakaran. Kantor sampah barak, semua gudang kami sudah bakar. Alat berat kami sudah bakar. Jadi ini bagian dari tindakan. Yang pertama kami lakukan ini untuk memperingati hari bersejarah bagi bangsa West Papua yaitu pada tanggal 1 Desember 1961. Dan hari ini untuk yang pertama memperingati hari bersejarah 1 Desember 2021. Yang kedua, kami secara komando kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kepada dunia bahwa segala macam bentuk aktivitas pembangunan di atas tanah Papua kami tolak 100%. Dan kami akan dalam bentuk pembangunan apapun yang pemerintah bawa turun kami akan tolak. Dan kami akan lakukan tidak akan sama seperti hari ini kami lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak politik rakyat bangsa Papua tergade karena sumber perkayaan alam. Ini perusahaan kayu yang raksasa, yang beroperasi di wilayah Maibrat. Dari kepala sungai Kamundan sampai di luara. Hari ini baru kami lakukan tindakan bahwa kami tolak. 100% kami tolak mulai hari ini juga tidak boleh masuk lagi di tempat kami. Siap saja kepemilikan perusahaan tersebut. Hasil penelurusan kami perusahaan bangun kayu Irian Mamasuki di wilayah Nawir Sorong Selatan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Sejak tahun 1993 saat itu dijabat oleh Bupati Brikjen. Abraham Ataruri. Pada tahun 1993 wilayah kecamatan Teminabuan merupakan kecamatan dari Kabupaten Sorong dan sekarang dibagi menjadi dua kota administra Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 01-1993, tanggal 4 Januari 1993 dengan areal konsesi seluas 299 ribu hektare dengan jangka waktu operasi selama 20 tahun. PT. Bangun Kayu Irian telah melakukan aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah adat Nawir sejak tahun 1993-2013. Dan pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK diajukan selambat-lambatnya, dua, tahun sebelum jangka waktu izin berakhir. Keputusan ini telah diubah diperpanjang melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK-122, Menhut II, 2012, tertanggal-tanggal 1 Maret tahun 2012, dengan luas arealnya kini sebesar 282.260 hektare, berlokasi di kelompok hutan sungai Seremuk, Sungai Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua. Sekilas perusahaan. Perusahaan Bagun Kayu Irian didirikan pada tanggal 28 Maret tahun 1980 dan berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya, terjadi beberapa kali perubahan akta perusahaan dan terakhir akta NO. 18. Tahun 2008, diketahui susunan kepengurusan BKI, terdiri dari Direktur Utama, Sutyono, Direktur Anton Sharif, Dewan Komisaris, terdiri dari Komisaris Utama, Henry Yohanes dan Komisaris, Robert Jopi Kardinal. Komposisi pemegang saham, yaitu Henry Yohanes sebesar 50 persen, dan Robert Jopi Kardinal sebesar 50 persen, dengan total modal yang disetor total sebesar 600 juta rupiah. Perusahaan tersebut beralamat kantor pusat BKI, Jalan, Boulevard Bukit Gading Raya, Kompleks Kokan, Permata Blok E29, Jakarta. Robert Jopi Kardinal salah seorang pemegang saham BKI, anak. Kelahiran Sorong, tanggal 7 April tahun 1960, dan menjadi anggota DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009. Dari fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Irian Jaya Barat, RJK, diketahui berprofesi sebagai pengusaha, RJK juga dikenal sebagai salah satu pimpinan dari pemuda Pancasila DKI Jakarta dan pengurus DPPKNPI. Pada Juni tahun 2013, PT. Bumi Teknokultura Unggul Terbuka, BTEK, merealisasikan akuisisi atas saham milik Bangun Kayu Irian disingkat dengan BKI, yang sudah direncanakan semenjak Mei tahun 2012. Kini BKI berada di bawah kendali BTEK yang menguasai sebagian besar. Saham BKI sebesar 80 persen dengan nilai RAP, 45 miliar dari total saham RAP, 56,25 miliar, sisanya sebesar 20 persen dengan nilai RAP, 11,25 miliar dimiliki oleh Henry Johannes dan Robert Jopi Kardinal, masing-masing sebesar 10 persen. Pada saat yang sama, BTEK juga mengakuisisi pemilikan saham perusahaan. Pembalakan Kayu PT, Mitra Pembangunan Global MPG, yang memiliki IUPHHK, H dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK, 714, menhut. 2.2009, tanggal 19 Oktober tahun 2009, dengan luas areal 83.950, berlokasi dekat. Konsesi BIK, di Kalisekak dan Aiman, Kabupaten Sorong Selatan. BTEK, menguasai 90 persen saham MPG dengan nilai transaksi RAP, 70,02 miliar dan sisanya sebesar 9,96 persen bernilai RAP, 7,75 miliar dikuasai oleh pemilik MPG. Yakni, Syahiri Fudin dan RAP, 30 juta oleh Duyanti Puspatasari. Kehadiran perusahaan bangun kayu irian di wilayah Distrik Wayer dan Distrik Moswaren, tanah milik masyarakat adat di antaranya Marga Saman, Marga Yaru, Marga Homer, Marga Tigori, Marga Smur, Marga Fa, Marga Watto. Mereka lah pemilik saatas tanah adat yang berlokasi di Nawir dan sekitarnya yang menjadi bagian dari areal konsesi PT, bangun kayu irian 1993 hingga kini. Perusahaan telah melakukan aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu selama 20 tahun terhitung sejak tahun 1993 sampai tahun 2013 tidak pernah melibatkan pemilik hak ulayat ataupun bagi hasil masuknya PT, bangun kayu irian di wilayah masyarakat adat, pemilik hak ulayat, sama sekali tidak diketahui. Dan tanpa ada pemberitahuan dari pemerintah Kabupaten Sorong kepada masyarakat setempat, justru masyarakat adat dikagetkan saat mengetahui ada perusahaan kayu masuk di wilayah adat mereka dan membuka lahan hutan di pinggiran sungai Nawir dan membangun kantor di lokasi tersebut. Sejak PT, bangun kayu irian masuk di wilayah Nawir, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi amdal kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Perilaku perusahaan secara semena-mena kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, namun perusahaan juga telah melanggar hak-hak pemilik hak ulayat dengan cara mengintimidasi. Bahkan sejak beroperasinya perusahaan PT, bangun kayu irian di wilayah Nawir, base camp perusahaan, masyarakat adat pemilik hak ulayat juga seringkali mendapat ancaman, teror, intimidasi dari aparat keamanan yang bertugas menjaga perusahaan. Hal tersebut dapat ditemukan atas kematian akibat intimidasi oleh aparat militer Indonesia di area perusahaan. Pada tahun 1996, saat masyarakat melakukan aksi protes terhadap perusahaan di lokasi kantor lapangan, masyarakat mendapat ancaman dari aparat keamanan yang menjaga perusahaan. Malam harinya, pihak perusahaan mengundang pimpinan aksi bapak atau almarhum, yoram sama dan beberapa orang masyarakat pemilik hak ulayat untuk bertemu dengan pihak perusahaan di salah satu hotel di Sorong Selatan, Teminabuan, dan pada saat yang bersamaan, bapak saman dicurigai otak dibalik aksi protes dan diracuni dengan makanan atau minuman pada saat makan bersama dengan pihak perusahaan di penginapan Nusa Indah. Selesai pertemuan dengan pihak perusahaan masyarakat adat, bersama bapak saman pulang, setiba di rumah pasaman kejang-kejang dan meninggal secara tiba-tiba. Kasus kematian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak perusahaan, namun perusahaan dan pihak keamanan tidak digubris, padahal harapan keluarga almarhum pihak aparat polisi dapat menyelesaikannya namun sampai hari ini tidak ada pertagung jawaban. Hal yang sama juga dialami oleh Bapak Yohan Tigori, saat melakukan protes atas penebangan kayu dekat dusun sagunya, ditangkap, diintimidasi, ancam di bawah ke lokasi kamp perusahaan PT. Bangun kayu Irian dinawir oleh oknum anggota BRIMOB, yang menjaga perusahaan, dan menyiksa Bapak Yohan Tigori dengan menyuruhnya duduk di bawah meja sejak pagi hari sampai dibebaskan sampai sore jam sekitar jam 5 waktu Papua disuruh pulang. Penangkapan dan penahanan terhadap Bapak Yunus Homer oleh aparat keamanan perusahaan, di mana Bapak Yunus Homer dibawa ke base camp nawir untuk diproses, karena pemalangan kayu di dusun sagu milik Marga Homer. Perusahaan tidak hanya intimidasi masyarakat ada, tetapi perusahaan terus melakukan penipuan praktek harga kayu dengan harga murah kepada tenaga kerja maupun pemilik ulayat dengan membayar harga kayu satu kubik. Dikasih dengan harga sebesar Rp100.000 per meter kubik kayu merbau. Sedangkan jenis kayu lainnya, dibayar dengan harga sebesar Rp30.000 per meter atau kubik. Praktek tersebut dengan berbagai cara intimidasi, teror, ancaman terus dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Bangun kayu irian kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di saat pemilik hak ulayat menuntut hak-hak kepemilikan atas hutan adatnya. Dampak penembangan hutan dan kerusakan alam dan pemusnahan tanaman lokal di lokasi penembangan kayu perusahaan telah merusak dusun di lokasi nawir milik masyarakat adat. Musnahnya atau tergusurnya tanaman lokal, alam berbagai jenis kayu pohon cempedak, rambutan, jenis-jenis pohon termahal lainnya, dan rusaknya hutan dan tanah keramat yang digusur, penggusuran tanah gerapan, bekas kebun, penggusuran tempat makam, ribuan kayu terlantar yang masih tertinggal di tengah hutan yang sudah semakin lapuk, hancur tanpa reboisasi dikembali oleh perusahaan. Pengambilan material, pasir, kayu mating, secara semena-mena tanpa meminta persetujuan dari pemilik hak ulayat. Pencemaran aliran sungai-sungai kecil, kali, yang berada di hutan tempat penabangan rusak, tercemar dan bahkan ada yang ditutup, tertimbun limbah kayu, dan defortasi secara besar-besaran tanpa reboisasi, sehingga menanam benih kemarahan dari pemilik ulayat merusak tatan hidup masyarakat adat di West Papua.